Pertandingan antara Persibu Bojonegoro versus Indonesia Soccer yang dikelar di Stadion Legend Haji Sidriman Bojonegoro minggu sore tersaji sangat menarik. Kedua tim saling jual beli serangan, tak kaya sejak peluit babak pertama dibunyikan, permainan sangat terbuka dan bertensi tinggi. Pada pertandingan babak pertama, Persibu Bojonegoro harus rela gawangnya dibobol terlebih dahulu melalui sontekan Bijahil Calwa. Goal tersebut tercipta pada menit ke-8 hasil kerjasama dengan Ari Rashidi yang menyisir kanan pertahanan Laskar Angkling Darmo. Tak hanya Calwa saja, pemain lainnya seperti Samsul Arief dan Ari Rashidin juga turut menggempur pertahanan Laskar Angkling Darmo. Akan tetapi, solidnya pertahanan Persibu Bojonegoro tidak mampu dibobol untuk kedua kalinya. Begitu halnya, Persibu Bojonegoro, para penggawang Laskar Angkling Darmo juga turut menggempur pertahanan Indonesia Soccer yang mana mengakibatkan Keeper Harry Prasetya menjadi kewalahan dan harus berjibaku untuk mengamankan gawangnya agar tidak kebebolan oleh Hasan Basri dan kawan-kawan. Namun, masih belum berpihaknya Dewi Fortuna kepada Persibu Bojonegoro menjadikan skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, serangan Persibu Bojonegoro semakin terbuka. Alhasil, pada menit ke-56, Persibu mampu menyamakan kedudukan melalui permainan kaki Hasan Basri, skor pun berubah menjadi satu sama. Gol Hasan Basri melejutkan semangat para punggawal Laskar Angkling Darmo membar lagi yang sebelumnya selalu dikempur oleh Indonesia Soccer. Alhasil, pada menit ke-87, Persibu kembali mencetak gol melalui permainan pengganti Toto Andik. Sebelum gol tersebut tercipta, para pemain Persibu Bojonegoro habis-habisan menggempur lini pertahanan Indonesia Soccer. Hingga pertandingan berakhir skor tidak berubah 2-1 untuk kemenangan Persibu Bojonegoro.